dan oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya yaitu si tukang service guys bagaimana kabar sobat semuanya semoga selalu sehat ya dimanapun berada di video kali ini saya akan sharing lagi yaitu tentang cara mengatasi notifikasi virus and threat protection ya biasanya muncul disini nih ada virus and threat protection threat phone ya yang ini Windows Defender Windows security ini sering muncul banget ya jadi kalau teman-teman ada notifikasi seperti ini jangan dibiarkan ya ini tuh virus bisa merusak file data atau muncuri data atau kejahatan-kejahatan lainnya jadi caranya harus bagaimana kita klik pada notifikasinya klik yang mana aja selanjutnya kita klik pada kita contoh kita klik ini ya kita klik pada ini satu-satu coba ya semuanya dibukain selanjutnya kita pilih yang protection history nah disini tuh teman-teman cari yang high ya yang high gitu klik tanda panahnya lalu aksion yang itu kita pilih remove ya kayak gitu terus cari yang high lagi ini low jangan ya nah kita pilih remove kalau ada tulisan remove kita pilih remove teman-teman kayak gitu nah selanjutnya apa selanjutnya kita pilih pada bagian manage setting ya atau scan option dulu pilih scan option disini teman-teman pilih Microsoft Windows Defender offline scan namun teman-teman jangan dulu di scan teman-teman atur dulu di bagian sininya ya file explorernya atur dulu di bagian hidden filenya ini silahkan aktifkan agar folder transfernya terlihat jadi virus yang sembunyi bisa terlihat dulu ketika sudah diatur file explorernya silahkan klik scan scan offline ya saya videokan pakai handphone terlebih dahulu ya kalau scan offline kan tidak bisa mereka melayar teman-teman Oke kita videokan dulu pakai handphone Nah setelah ini kita tinggal klik scan dan laptopnya akan merestart otomatis kayak gini ya tinggal di klik yes nanti beberapa saat laptopnya akan restart dan dia akan langsung melakukan scanning sistem Windows ya teman-teman tinggal ditunggu saja laptopnya sambil di charger saja tidak apa-apa agar tidak kehabisan baterai ketika proses scanning virusnya kayak gitu ya biasanya berapa lama mas penyekanan virusnya ya tergantung kecepatan laptopnya juga biasanya ada yang 2 menit 5 menit ada yang sampai 10 menit kayak gitu jadi ya ditinggal makan dulu boleh ditinggal tidur boleh ditinggal main boleh ya kayak gitu nanti juga kalau misalkan dia selesai ya ini chargernya jangan sampai lupa ya nanti juga kalau misalkan dia selesai dia akan masuk Windows sendiri kayak gitu akan masuk ke Windows otomatis kayak gitu Nah ini ya untuk loadingnya nih persen komplit dari satu sampai 100 kayak gitu tinggal ditunggu saja Mas ini apakah ini aman menghapus data enggak Mas enggak ya ini enggak menghapus data tentunya data dan aplikasi itu tidak akan hilang aman ya judulnya kan ini menghapus virus kayak gitu Nah ini untuk penyekanannya saya potong videonya ya karena lama banget agar tidak menguras waktu juga dia akan merestart otomatis dan akan masuk Windows sendiri Hai kayak gitu teman-teman ini sudah masuk Windows ini cara yang biasa saya lakukan ketika selalu muncul notifikasi virus entret protection ya telefon kayak gitu mendeteksi virus laptopnya mendeteksi virus nah biasanya kan langsung munculnya disini ya klik virus apa virus entret di sini ya di sini tinggal di klik aja klik ya sekarang kan sudah ceklis ya ngel diklik lalu pilih manage setting teman-teman ini kan sudah checklist tuh sudah tidak X lagi sudah terbuat tanda seru lagi selanjutnya teman-teman pilih manage setting dan di bagian exclusion ini tinggal di klik klik add ya lalu yes dan klik add lagi Hai silakan teman-teman pilih file dan ketikan XC seperti itu lalu klik add nah seperti itu aja teman-temannya cara mengatasi virus pada laptop atau komputer Windows Windows 11 dan Windows 10 begitu kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan atau misalkan belum paham ya silakan ditanya lagi di kolom komentar ya kayak gitu oke lah teman-teman mungkin infonya cukup sampai disini saja cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Zine hai hai hai